Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, Pemirsa kita lanjutkan newsline dengan trending topic viral kisah perselingkuhan ASN yang dilaporkan seorang Polwan di Sumatera Selatan. Ia mengungkap kebohongan dan perselingkuhan suaminya yang merupakan kasubah protokol di Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Briptu Suci Dharma, Polwan berusia 25 tahun yang berdinas di Biro STM Polda Sumsel mengungkap perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya hingga viral di media sosial. Suci yang kini sedang hamil 5 bulan mengungkapkan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan rekan sesama ASN dan telah memiliki anak dari selingkuhannya tersebut. Ya, merasa ditipu, Sang Polwan akhirnya melaporkan suaminya ke Polda Sumsel terkait penepuan dan perzinahan. Laporan tersebut sudah diterima pihak kepolisian dan kini ditangani oleh Subdit Keamanan Negara. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Dalam laporannya, Suci Dharma mengaku ditipu oleh suaminya sendiri. Lantaran saat menikah, Sang Suami mengaku masih lajang. Namun, sejumlah kecurigaan muncul hingga Suci melakukan tes DNA dan diketahui Sang Suami memiliki anak biologis berusia 4 tahun dengan wanita lain yang juga sudah menikah dengan sama-sama dan sama-sama bekerja di Pemkap Oki. Menurut Keamanan Negara Artinya, penyidik kami sedang melakukan proses penyidikan atas dugaan perkara yang dilaporkan oleh yang bersangkutan.